Halo Viranesia, balik lagi nih sama aku Livia, Husni, yang pastinya akan membawakan berita-berita yang ter-update, ter-unik, dan ter-kece, dimana lagi kalau bukan di Viral, Ngobrol Seru Viranesia. Nah, untuk episode kali ini, kita ada berita apa nih? Nah, berita kali ini tuh datangnya dari Surabaya. Nah, seperti yang kita tahu, Surabaya kan akan menerapkan PSBB tahap ketiga, ya kan Kak? Nah, ini tuh ternyata ada kontra. Ada yang nggak setuju PSBB tahap ketiga ini diperpanjang lagi. Nah, ini kita lihat dulu artikelnya. Ini Surabu DPRD, Pak Guyuban Arek Surabaya gelar aksi tolak penerapan PSBB tahap tiga. Nah, seperti yang diketahui, Pak Guyuban Arek Surabaya itu rata-rata merupakan pedagang, ya kan Kak? Nah, kalau mereka tuh melakukan orasi menolak PSBB tahap tiga ini diterapkan, karena menurut mereka, PSBB yang sebelum-sebelumnya itu terbukti gagal dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, gitu. Mereka ini juga menganggap kalau PSBB itu mematikan roda perekonomian mereka, gitu, Kak. Tapi emang sih, kalau aku lihat dari PSBB pertama, kedua, itu memang penerapannya menurut aku, kurang efektif. Terutama dari aparat sendiri yang berjaga di tiap checkpoint-checkpoint yang ada di kota Surabaya. Ya, kebanyakan mereka berfokus pada pintu masuk utama, Kaju Surabaya kan gudarun laru, sama exit tol, gitu ya. Sedangkan daer-daerah kecil itu penjaganya kurang. Ya, itu banget. Kurang diperhatikan lah ya, padahal jalanan kecil pun itu banyak lah ya orang-orang yang lewat di situ. Betul sekali. Karena kalau gue di jalan tikus sendiri, aku kan sering lewat di jalan tikus itu, gak ada pemeriksaan sama sekali, cuma penyemprotan, desinfektan, gitu aja. Ya, ya sekali. Dan semua, kalau udah siang sedikit, itu ya aparatnya udah gak ada. Ya, mungkin aparatnya juga butuh istirahat mungkin, ya kan. Sedangkan masyarakat sendiri masih banyak yang keluar masuk kota Surabaya, gitu. Ya, semoga aja lah ya pemerintah menemukan solusi baru selain PSBB yang bisa menekan angka penyebaran COVID-19 ini sendiri, ya kan. Kalau gue lihat sendiri sih, untuk masyarakat di kota Surabaya sih, Surabaya sekarang masih relatif rame ya. Masyarakatnya masih kurang sadar, kurang sadar sekali. Bahkan dari PSBB yang pertama pun masih terlihat rame ya kan, kota Surabaya. Karena masyarakatnya juga mungkin masih banyak yang memiliki keperluan di luar rumah, atau bagaimana yang memaksa mereka untuk harus keluar rumah juga. Tapi di satu sisi juga, pedagang ini juga gak, kita gak bisa menyalahkan pedagang kan ya. Karena mereka kan juga mencari uang. Ya, betul banget mencari rezekinya hanya dari gitu aja, karena mereka kan juga tidak dapet gaji bulanan dari siapapun, gitu. Ya, kita doakan saja lah ya, semoga pemerintah punya solusi lainnya. Solusi yang lebih efektif, gitu. Betul sekali. Untuk memutus mata rantai COVID-19. Betul sekali. Nah, mengenai artikel tadi, ternyata ini ada warganet yang turut berkomentar di media sosial. Oh gitu, tidak setuju juga. Tidak setuju gitu. Oh betul sekali. Kita lihat nih gimana nih. Oke, kita lihat dulu artikelnya. Viral penanganan COVID-19 di Surabaya dikritik. Sebelumnya Risma tanggapi pasien corona melonjak. Nah, ini dari Aditya Sejonatama. Kenapa ini, Kak? Nah, dia mencuit, oke kalau gitu kita mulai saja sebuah utas tentang bobroknya penanganan COVID-19 di Surabaya. Jadi, bentuk kritik gitu ya kan? Bentuk kritiknya terhadap pemerintah Surabaya. Ini betulnya treat. Jadi, ini kayak status tapi berantai ke bawah gitu. Menceritakan tentang bagaimana penanganan COVID-19 di Surabaya. Sebenarnya untuk COVID-19 ini sendiri itu perannya pemerintah itu memang sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya. Kalau pemerintahnya ketat ya masyarakatnya pasti akan nurut gitu. Tapi kalau untuk di Surabaya kayaknya emang agak susah ya. Orangnya kan bebal-bebal sedikit gitu. Jadi, mungkin penanganannya juga harus lebih diketatin lagi gitu ya kan, Kak? Oke, terus ini gimana, Kak? Oke, jadi dia menceritakan tentang... Dia adalah menceritakan rata-rata belakangnya adalah seorang dokter. Oh, iya. Yang bekerja di salah satu rumah sakit menunjukkan COVID-19 juga di Surabaya. Oke, nah ini dia bercerita tentang di Surabaya itu ada total 15 rumah sakit menunjukkan untuk COVID-19. Oke, dan fasilitasnya itu ada yang punya ventilator, ada yang tidak. Ada yang asumnya siap untuk COVID-19 dan ada yang tidak. Ada yang kampanye pakai egg house, ada juga yang pakai angin cendela. Oh, gitu. Berarti masih kurang fasilitas untuk para pasien medis yang terkena COVID-19 itu masih kurang lengkap gitu mungkin ya. Belum lagi kan, pemerintah Provinsi Jawa Timur kan sudah membangun beberapa rumah sakit darurat. Ya, betul sekali. Nah, ini rumah sakit, ada rumah sakit darah kan ini pemeriksaannya nggak lengkap. Oke lah, kalau pemeriksaan yang sophisticated nggak bisa, saya masih paham. Tapi kalau untuk menentukan pasien perburukan gangguan nafas atau tidak saja tidak bisa, mau jadi apa? Oh, jadi dia ini juga mengkritik mengenai tenaga medisnya juga ya kan? Tenaga medis dan rumah sakit yang ini, rumah sakit darurat itu. Betul sekali, yang fasilitasnya kurang memadai sekali ya kan? Ya, oke. Tapi kemungkinan aku sih ini bisa dijadikan ini ya, bahan kritis, bahan evaluasi ya kan? Dari pemerintah kota Surabaya terutama. Dan juga pemerintah provinsi gitu. Betul sekali. Mungkin Surabaya adalah bukota gitu kan? Iya, betul sekali. Dan otomatis ekonomi Jawa Timur kebanyakan baru pusat di sini gitu. Betul sekali. Ya, semoga saja pemerintah membaca lah ya salah satu kritikan dari warganya ini gitu. Karena kan kalau bukan lewat sosial media tuh lewat mana lagi gitu ya kan? Dan apa lagi, mirisnya lagi, tadi pagi aku baca berita. Kalau jumlah pasien COVID-19 di Jawa Timur sekarang menduduki peringkat pertama. Setelah mengalahkan DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Di Indonesia ya? Wow, fantastis loh itu. Dan bisa jadi Surabaya, Surabaya bisa jadi kota Wuhan kedua. Jangan sampai ya, Kak. Kita miris sih, kita juga kasihan. Cuman, ayolah buat para masyarakat Surabaya untuk sama-sama kita. Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah aja yang berbeja. Kita juga harus ikut serta gitu. Ya, karena kan kesadaran itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain tuh. Ya, sudah lah. Semoga saja Surabaya tidak jadi kota Wuhan kedua. Dan warga kota Surabaya dihimbau untuk menjaga diri, menjaga keluarganya. Menikuti aturan pemerintah. Waktu memang berat, kita rasa berat. Tapi kita sama-sama gitu. Kita bosen, kita juga bosen di rumah aja. Tapi ya, daripada nih, coronanya nggak kelar-kelar, malah gimana ya kan? Kita nggak bisa hidup normal lagi. Betul sekali. Nah, oke deh, ViralNesia di rumah. Mungkin ada yang mau kirim komen atau kritikan juga. Atau kalian mau bagi-bagi berita terunik atau terupdate lainnya, bisa langsung di link di bawah ini. Dan jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membawakan berita-berita update lainnya. So, tetap di Viral. Ngobrol Suruh ViralNesia. Sub indo by broth3rmax